Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Siapa nih teman-teman yang punya 2 telur di rumah tapi bingung mau bikin apa? Sini merapat aku kasih tau resep baru cuma pakai 2 telur saja sudah bisa bikin bolu panggang santan 2 telur yang hasilnya bener-bener enak banget Teksturnya juga sangat lembut, empuk dan halus seperti spons Cara membuatnya juga sangat mudah, simple tanpa ribet, 100% berhasil untuk pemula Bisa dijadikan ide jualan dengan modal yang ekonomis cuma pakai 6 bahan saja loh Wow kalian penasaran? Tapi sebelum lanjut ke cara membuatnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini jika dirasa bermanfaat ya teman-teman Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah masukkan 2 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh emulsifir disini saya menggunakan SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke ini dia setelah kurang lebih 7 menit saya mixer Adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Untuk konsistensi adonannya seperti ini Dia sangat lembut, halus dan soft pick ya teman-teman Di tahap berikutnya saya akan masukkan 80 gram atau 100 ml margarin yang sudah saya cairkan Jika teman-teman ingin menggunakan minyak juga boleh Tapi saya sarankan pakai margarin saja supaya rasanya lebih enak ya Kemudian 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml Setelah selesai mixer kembali adonan Menggunakan kecepatan paling rendah cukup sebentar saja Asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit saja Oke setelah selesai bisa matikan mixernya Selanjutnya saya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata Selama kurang lebih 30 detik atau setengah menit saja ya Tidak boleh terlalu lama Oke setelah selesai bisa matikan mixer Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar sudah tercampur dengan merata ya Kita aduk-aduk pelan-pelan saja seperti ini Oke ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata konsistensinya seperti ini Dan sekarang saya akan mengambil wadah Saya akan mengambil kurang lebih 2 sendok makan adonan ke dalam wadah ya Nah seperti ini Ini nanti akan saya beri pasta ya teman-teman untuk bikin motifnya Kita akan beri pasta sebanyak setengah sendok teh pasta dark chocolate Tapi ini opsional ya jika teman-teman tidak ingin menggunakan motif juga tidak masalah Setelah selesai bisa kita sisihkan Oke disini saya sudah menyiapkan loyang Saya menggunakan loyang berukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 cm Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin Dan saya lapisi dengan kertas roti Lalu kita olesi kembali menggunakan margarin ya teman-teman Selanjutnya tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah selesai seperti ini Sekarang saya akan bikin motif dengan adonan yang tadi sudah kita beri pasta dark chocolate ya Kita bikin motif seperti ini Motifnya sesuaikan saja dengan selera Lalu saya akan bentuk motif dengan sumpit Setelah selesai ini siap kita panggang Disini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api atas dan api bawah Dan menggunakan suhu 120 derajat celcius ya Setelah selesai kita buka tutup ovennya Selanjutnya masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven dan tutup rapat kembali Kemudian ini akan kita panggang dengan suhu 140 derajat celcius api atas dan api bawah Selama 30 menit atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing Dan jika untuk teman-teman yang menggunakan oven tangkring Bisa panggang dengan api kecil selama 35 sampai 40 menit Dan bisa sesuaikan saja dengan oven masing-masing ya Nah untuk oven yang ada tutup bagian atasnya Bagian tutupnya itu ditutup saja tidak boleh dibuka ya Oke setelah 30 menit saya oven Ini bolunya sudah matang Siap kita angkat Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Mengembang sempurna motifnya juga tidak tenggelam Sekarang bisa kita keluarkan dari oven Dan kita keluarkan dari loyang Kita tinggal angkat saja seperti ini Dan kita lepas kertas rotinya Di tahap selanjutnya kita akan dinginkan dulu bolunya ya teman-teman Sebelum kita potong-potong Hasilnya benar-benar mantap sekali matang merata Oke sekarang kita tunggu dingin dulu ya Dan taraaa ini dia hasilnya Resep bolu panggang santan 2 telur Yang sangat ekonomis Modalnya juga murah banget Cuma 6 bahan saja sudah bisa bikin bolu seenak dan secantik ini Hasilnya benar-benar mantap sekali ya teman-teman Bisa dijadikan ide jualan Dengan modal yang ekonomis Wah ini dari potongannya pun sudah kerasa Kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget Nah sekarang saya akan kasih lihat Serat bagian dalamnya teman-teman Super duper halus sekali Seperti sponge cake ya Walau hanya dengan 2 telur saja Tapi hasilnya mantap banget Wow recommended untuk teman-teman semua Yang mau mencobanya di rumah ya Nanti untuk rincian harga modal dan harga jual Saya cantumkan di kolom deskripsi Seperti biasanya Nah ini untuk seratnya teman-teman Kelihatan halus sekali ya Super empuk juga Wow Jadi tidak sabar untuk mencobanya Bismillah Wow Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Manisnya pas Santannya kerasa Lembut Empuk Gak bikin serat sama sekali di tenggorokan Mantap banget ya Wow Recommended untuk teman-teman di rumah Yang mau mencobanya juga Bisa dijadikan ide jualan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Nah untuk teman-teman Yang akan menjadikannya ide jualan Bisa mengemasnya Menggunakan box window Seperti ini Saya menggunakan box window Ukuran 20x20 cm Ya teman-teman Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós selamat menikmati